Intro Sejumlah petugas kepolisian berpakaian sipil dari Satres Narkoba Polresta Padang langsung melakukan pengelodahan di sebuah warung yang berada di pinggir jalan raya kawasan Ratulangi, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang setelah mendapat laporan dari warga setempat bahwa lokasi tersebut sering digunakan sebagai tempat transaksi dan pesta narkoba. Lima orang remaja yang diduga tengah melakukan transaksi jual-beli narkoba di lokasi tersebut langsung diamankan petugas. Setelah digelodah, petugas berhasil mendapati satu paket sedang narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam warung tersebut. Petugas juga mengamankan seorang bandar narkoba bernama Gambuang yang sebelumnya pernah ditahan karena kasus narkotika dan pelaku curan mor. Kelima tersangka ini langsung diamankan ke mobil patroli untuk diproses di Mapolresta Padang. Penangkapan ini berdasarkan laporan dari warga setempat yang sudah resah dengan ulah para bandar dan pengguna narkoba yang kerap melakukan transaksi dan pesta narkoba secara terang-terangan di kawasan tersebut. Dari Padang, Budi Sunandar, AINews melaporkan.